Obat dan Makanan Barang sitaan ini secara simbolis dimusnahkan oleh Kepala Bepom Jawa Barat, Igusti Ngurah Bagus Kusumadewa, bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ribuan barang sitaan yang dimusnahkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jawa Barat ini merupakan hasil sitaan selama dua bulan pengawasan dari bulan Oktober hingga November 2019. Barang ilegal ini disita oleh Balai Pom Jawa Barat yang bekerja sama dengan aparat kepolisian dan pemerintah terkait di Jawa Barat, salah satunya dari situs jual-beli online yang menjadi fokus Balai Pom Jawa Barat. Ini tentunya adalah hasil pengawasan dan penindakan di Provinsi Jawa Barat yang meliputi obat, obat tradisional, kemudian kosmetik dan pangan. Dan memang dari nilai keekonomian sejumlah mendekati 5 miliar, yang paling banyak adalah dominannya adalah dari produk kosmetik. Balai Pom pun akan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran produk makanan, kosmetik serta obat-obatan ilegal yang beredar di wilayah Jawa Barat. Salah satu fokus Balai Pom yakni peredaran barang ilegal yang marak terjadi dalam situs jual-beli online.